Halo semuanya, Adepa Levy mempersembahkan 9 ciri-ciri orang introvert yang sebenarnya. Introvert adalah tipe kepribadian di mana mereka cenderung fokus kepada pikiran dan perasaannya yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Dibandingkan dengan mencari stimulasi yang berasal dari luar, secara umum, orang dengan kepribadian introvert terlihat lebih mendiam, tenang, dan senang menyendiri. Kendati demikian, introvert tetap bisa berinteraksi dengan baik bersama orang lain. Hanya aja, setelah menghabiskan waktu berkumpul dengan banyak orang, introvert butuh menyendiri untuk mengembalikan energinya. Berbeda dengan si extrovert, yang justru mendapatkan energi dari sosialisasi bersama orang-orang. Lantas, seperti apakah ciri orang-orang introvert yang sesungguhnya? Mari kita simak ulasannya. 1. Merasa nyaman sendirian Berada sendiri di rumah adalah suatu kebahagiaan bagi introvert. Mereka merasa tenang dan produktif untuk melakukan hobi serta aktivitasnya saat sendirian. Bagi mereka, me time adalah momen yang paling penting untuk mengembalikan energi, kesehatan, dan kebahagiaannya. 2. Lelah setelah berkumpul dengan banyak orang Berkumpul dengan banyak orang yang tidak dikenal terkadang terasa sulit untuk seorang introvert. Mereka akan mengeluarkan energinya saat berkumpul dengan banyak orang, sehingga mereka akan merasa kelelahan setelahnya. Namun, bukan berarti introvert menutup diri dari dunia luar dan tidak dapat bersosialisasi dengan orang lain. 3. Memiliki lingkaran pertemanan yang kecil Banyak orang salah paham dan menganggap bahwa orang introvert tidak suka berinteraksi dengan orang lain. Padahal, hal itu tidak sepenuhnya benar. Orang introvert hanya lebih suka berkumpul dengan orang-orang terdekat dibanding orang-orang baru. Lingkaran pertemanan mereka kecil, tapi introvert cenderung loyal dan sangat menghargai teman mereka. 4. Senang berimajinasi Apakah kamu sering terlihat bengong? Bahkan saat sedang terlibat obrolan dengan orang lain. Jika iya, bisa jadi. Kamu adalah seorang introvert. Salah satu ciri-ciri orang introvert adalah mereka sering berhayal tentang hal-hal menarik dan melepaskan diri dari suasana membosankan. Mereka sering terlihat bengong karena cenderung membiarkan pikirannya berjalan ke sana kemari. 5. Lebih suka menulis daripada berbicara Orang introvert lebih memilih untuk menyampaikan isi kepalanya melalui tulisan daripada mengatakan pendapat mereka secara langsung. Dengan menulis, mereka dapat memikirkan apa yang ingin dibahas terlebih dahulu. Introvert cenderung menyampaikan pendapatnya dengan hati-hati, sehingga mereka merasa lebih aman dengan menulis dibandingkan berbicara. 6. Selalu berpikir sebelum bertindak Selain berhati-hati saat berbicara, orang introvert adalah pribadi yang akan berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak. Sebagai orang yang sangat hati-hati, mereka memilih meluangkan waktu untuk berpikir dan mengambil keputusan. Mereka merupakan pengamat yang baik dan cenderung mempelajari situasi sekitarnya terlebih dahulu. 7. Sering melakukan self-talking Salah satu keunikan yang dimiliki orang introvert adalah sering melakukan self-talking atau berbicara pada diri sendiri. Namun, nggak perlu khawatir. Dalam hal ini, mereka sebenarnya hanya ingin mengekspresikan perasaan tanpa ingin merasa dihakimi, sehingga lebih mudah bagi mereka berbicara pada diri sendiri atau bahkan kepada benda mati. 8. Lebih produktif kerja sendiri Ciri-ciri orang introvert selanjutnya ialah, mereka lebih suka bekerja sendiri daripada dalam kelompok. Saat-saat mengendiri merupakan waktu yang paling produktif untuk introvert, karena mereka dapat mengolah pikirannya dengan maksimal, sehingga dapat lebih kreatif serta menghasilkan ide-ide yang cemerlang. Mereka merasa tenang untuk melakukan kegiatannya saat sendirian. 9. Sering dimintai pendapat oleh orang lain Berbeda dengan extrovert yang aktif menyampaikan opini mereka dan mengambil alih pembicaraan saat berdiskusi, orang introvert justru cenderung menunggu ditanya sebelum menyampaikan pendapatnya. Mereka lebih suka menyimpan pandangannya untuk diri sendiri. Mereka juga sosok pendengar yang baik, sehingga banyak orang sering meminta saran atau nasihat dari mereka. Itulah 9 ciri-ciri orang introvert yang paling umum dirasakan. Apakah kamu termasuk orang introvert, atau justru sebaliknya, seorang extrovert? Untuk menonton video kami yang lain silahkan klik di sini, dan support kami dengan cara subscribe, like dan komen. Terima kasih.